Pertama PT Kereta Komuter Indonesia KCI menambah jumlah perjalanan KRL mencapai 1.048 perjalanan hari ini. Ya, hal itu sebagai antisipasi penambahan jumlah perumpang yang diprediksi melonjak hingga 700 persen, seiring dengan momen pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mengantisipasi banyaknya masyarakat dari kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi yang akan datang ke Jakarta. Pada momen pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hari ini, PT Kereta Komuter Indonesia KCI memastikan akan menambah jumlah perjalanan KRL dari semula 960 perjalanan pada libur akhir pekan menjadi 1.048 perjalanan. Penambahan jumlah perjalanan KRL ini dilakukan guna mengantisipasi penumpukan penumpang yang diprediksi akan meningkat hingga 700 persen pada hari ini. Kami tetap menjalankan perjalanan kereta komuter yang harusnya di weekend itu ada sekitar 960 perjalanan, itu kami akan jalankan lebih banyak dari itu, yaitu sekitar 1.048 perjalanan. PT KCI juga berencana akan memperlakukan secara situasional perjalanan kereta api tidak berhenti di stasiun Manggarai jika terjadi lonjakan penumpang. Menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dipergirakan masyarakat akan tumpah ruah di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Tamrin hingga kawasan istana untuk menyaksikan arak-arakan presiden dan wakil presiden usai dilantik di gedung MPR. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!